Pasukan Hamas memiliki banyak terowongan di bawah kota Gaza yang sengaja dibangun untuk menggempur pasukan Israel. Terowongan yang berjuluk Gaza Metro itu disebut seperti labirin. Bahkan terowongan ini tak mampu diamati melalui satelit hingga sulit dicangkal. Terowongan tersebut menjadi satu di antara alat paling efektif yang digunakan Hamas selama perang melawan Israel pada tahun 2014. Para militan menggunakannya untuk memindahkan senjata, memasuki negara Israel, menyergap tentara IDF, hingga digunakan sebagai jalur kembali ke Gaza melalui jalur bawah tanah. Namun diperkirakan Hamas telah memperluas jaringannya sebagai persiapan untuk serangan pada 7 Oktober lalu. Terowongan ini pertama kali dibangun pada tahun 2007 antara jalur Gaza dan Mesir. Hal itu dirancang untuk menyelundupkan barang-barang konsumsi guna melewati blokada Israel. Dengan perkembangannya yang menelan biaya banyak, Gaza Metro ini sangat sulit dideteksi dari udara. Terowongan tersebut diperkuat dengan beton untuk melindunginya dari serangan udara dan keruntuhan. Diketahui sebelumnya, jurubicara Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyebut bahwa pihaknya akan mengejar Gaza Metro. Ia mengatakan bahwa alur Gaza memiliki dua lapisan. Lapisan pertama untuk warga sipil, sedangkan lapisan lainnya digunakan oleh Hamas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!